Nah mesinnya hidup normal Namun kalau kita gerakkan Kita naikkan gas dulu ya Gas naik normal Kita buka locknya Nah ini kita goyang Nah ini teman teman Kosong Tidak ada oli yang masuk ke PPC atau handle nya ya Kosong semua Nah ini sudah dibuka ya teman teman Locknya Nah itu ya masalahnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi dengan saya Di Mahatri Channel Oke teman teman Di video kali ini saya akan sharing lagi Tentang masalah Problem di unit eksavator Komatsu PC130F Strip 7 ya Nah yang mana ini problemnya Yaitunya Tiba tiba unitnya tidak bisa bergerak Teman teman Tidak bisa bergerak semua ya Atau setruk Nah ini posisinya Lagi Megang kayu ya teman teman Jepitnya Dan tiba tiba Tidak bisa bergerak Mesinnya bisa hidup Apakah masalahnya Nah nanti akan kita cek di videonya Untuk itu Simak terus video ini Sampai selesai Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Klik tombol like Comment dan subscribe ya Supaya saya terus bersemangat lagi Untuk membuat video video selanjutnya Oke terima kasih Buat yang sudah subscribe Mari kita langsung ke videonya Ya oke teman teman Sekarang kita lakukan dulu Pengetesan ya Nah seperti apa Gejala atau Masalahnya Sekarang kita coba Videokan dulu mesinnya Ya Oke teman teman Sekarang kita cek dulu HM nya Sekarang 14676 ya Oke Kita start Nah Startnya normal ya teman teman Nah Mesinnya hidup Normal Namun kalau kita gerakkan Kita naikkan gas dulu ya Gas naik Normal Kita buka lock nya Nah Ini kita goyang Nah Ini teman teman Kosong Tidak ada Oli yang masuk ke PPC Atau handle nya ya Kosong semua Nah Ini sudah dibuka ya teman teman Lock nya Nah Itu ya masalahnya ya Oke Itu itu Kita akan coba cek dulu Di bagian Solenoid teman teman ya Nah Solenoid nya kemungkinan Bermasalah Kita cek dulu apakah kabel nya Ada yang putus Atau soket nya lepas Atau mungkin Solenoid nya yang sudah Rusak teman teman ya Sekarang kita Cek dulu Di bagian solenoid PPC Palap teman teman Yang ada di bawah Kontrol palap nya sana Oke Yuk kita langsung Kita matikan dulu Mesinnya ya Oke teman teman Sekarang kita akan cek Solenoid PPC Lock nya Di bagian Bawah Situ ya teman teman Nah disitu Ini karena posisinya Tidak bisa dari bawah Kita buka Karena di atas track Atau Pas merintang Di track nya ya Jadi kita akan buka Dari atas ini teman teman Nah caranya gimana Sekarang kita akan Buka dulu Solenoid nya ya teman teman Solenoid PPC lock nya Berada di nomor Satu paling depan ya Nah kebetulan disini Saya menggunakan Kunci shock L4 Yang seperti ini teman teman ya Sama recet Nah supaya lebih gampang Karena posisinya Lumayan sempit ya teman teman Kalau kita buka dari sini Tapi kita coba dulu ya Semoga bisa Sebelumnya kita Lepaskan dulu soketnya teman teman Soketnya di atas Nah ini tulisan soketnya V01 ya teman teman Saya cabut soketnya dulu Lepaskan dari Clemen nya Ini ya teman teman Selenoid nya sudah Berhasil kita lepaskan Kita buka ya Nah ini dia selenoid nya Jadi Kemungkinan selenoid nya ini Sudah rusak ya teman teman Cara untuk Memastikan selenoid nya ini Apakah rusak atau tidak Bisa dengan dua cara ya Yang pertama Kita ukur Tahanannya disini Menggunakan multitester Nah ini ya Bisa kita ukur Tahanan atau resistan nya Apakah masih masuk Standar atau Tidak ya Yang kedua Yaitu Bisa kita lakukan dengan Kita pasangkan disini Selenoid nya Soketnya kita colokkan Disitu ya teman teman Di bagian Soketnya lawannya ini Nah jadi ini kita lihat Ini posisinya Apa bisa Keluar apa tidak ya Misalnya kita on kan Kunci kontak Lalu kita naikkan Lever lock nya Nah itu bisa Yang bagus Dia harus Nongol keluar teman teman ya Nah itu Cara mengetes selenoid Nah jadi Seperti itu ya teman teman Cara untuk Melakukan Pengetesan selenoid ya Sebenarnya di video saya sebelumnya Juga sudah pernah saya buatkan Tentang cara Mengecek selenoid ya Di unit Extravator Pemarsu PC130F7 Oke Nah sekarang kita Lakukan dulu Pengukuran ya teman teman Supaya kita tahu Berapa Ketahanan nya Oke Nah disini kita Posisikan di Om ya Lalu kita Ukur Seperti ini teman teman Ini ada dua Kaki ya Taruh disini Satu Sebelahnya disini Kita cek Nah ini 36 Masih dapat 36,21 Atau Komah Nah turun lagi ya teman teman Komah 17 36,17 Ohm Mikro ohm ya Nah jadi Segitu ya teman teman Benarnya sudah Kurang Sekarang kita coba Lakukan pengetesan dulu ya Kita colokkan ininya Soketnya di Sana Apakah Masih bisa Keluar Untuk pinnya ini Atau tidak ya teman teman Kita cek dengan cara yang kedua Untuk memastikan selain Netnya Apakah masih bagus Atau tidak Oke teman teman Sekarang kita coba Tes Kita pasangkan soketnya disini Lalu kita lihat nanti Di Pinnya ini teman teman ya Nah ini ya teman teman Soketnya Ini kelihatan Sorry Ini kita taruh disini Lalu kita pasangkan Seperti ini teman teman Sebenarnya kalau posisinya enak Pas di bawah ya Lebih gampang ya teman teman Oh sorry Nah Nah ini sudah Terpasang ya Lalu sekarang Kita Akan Lihat disini Namun Cara ngetesnya kita On kan kunci kontak Di kabin sana ya Lalu kita naikkan Stick lever lock nya ya teman teman Oke Oke Sekarang kita coba Tes ya Nah ini sudah on Sudah naik Turunkan lagi Naikkan lagi Oke Nah ini sudah pasti Selainnya ini sudah Tidak berfungsi lagi teman teman ya Sudah rusak Jadi Harus kita ganti dengan Yang baru Oke Yuk matikan bang Nah oke teman teman Sekarang Saya masih Menggunakan produk dari Atau produk lomos ya teman teman Ini adalah Solenoid palap Untuk unit komatsu Nah 20Y Strip 60 Strip 32120 Nah disini ada kode produksi Nah ini Tulisannya lomos teman teman Sekarang kita akan coba Buka dulu ya Ini masih baru Dan kelebihan dari Produk lomos ini Untuk komponen elektrik ya teman teman Komponen elektrik ini Ada garansi selama 6 bulan teman teman Sejali Untuk alternator sama Starting motor Nah itu Tidak ada garansi ya Namun Untuk komponen elektrik Seperti solenoid Sensor dan lain lain Itu Ada dikasih garansi selama 6 bulan teman teman Nah oke Dengan catatan Pas kita Pemasangan seperti ini Kita harus videokan ya Itu Sebagai bukti teman teman Oke Nah ini adalah Slenoid dari Lomos Kita akan coba Ukur dulu Untuk tahanannya ya Berapa Tahanan Seperti tadi Kita taruh di ohm Kita Pasangkan disini Satu lagi disini Belum baca Terus Nah ini teman teman 53 Koma 4 Nah itu ya Masih dapat di 53,4 Ohm Oke teman teman Jadi Ini masih bagus Kita akan coba Langsung pasang ya teman teman Apakah Bisa normal kembali Unitnya atau tidak Oke Ini jangan lupa Oringnya kita pasang dulu Oringnya lama Masih bagus ya teman teman Kita cek Ada tulisan Lomosnya ya Sini ya Kelihatan Itu ada lomos Oke teman teman Sekarang Kita pasang Selenetnya Yang baru ya Kita pasang lagi Selenetnya Kita siapkan kunci Pelan pelan Hati hati ya Posisinya Semuanya susah Terus Lagi Bautnya Sebelah bawah Sekarang kita kencangi lagi ya teman teman Kita masuk Bautnya Kita kencangi Oke Jangan lupa Soketnya Kita pasangkan lagi Di Sini teman teman ya Nah Ini Seperti ini Nanti Sudah bisa gerak Kita Atur lagi teman teman Posisinya ya Oke Kita tes dulu Nah Sekarang kita lakukan Pengetesan lagi ya teman teman Setelah kita Pasang selenetnya yang baru Nah itu tadi Selenetnya Merek Lomos ya Kita akan coba Tes lagi teman teman Tepon kan Yang mana tadi Unitnya tidak bisa Bergerak teman teman ya Tidak gerak semua Nah sekarang kita coba Tes baru dulu Nah Ini kita naikkan Locknya Oke Kita tes ya teman teman Nah ini Kita tes gerakkan Nah ini teman teman ya Hop Nah Langsung bisa bergerak ya Nah itu ya teman teman Oke Kita turunkan dulu Boomnya Ya Oke teman teman Jadi Seperti itu ya Nah Cara mengatasi Unit Tidak bisa bergerak Semua Tidak bisa gerak ya teman teman Nah Setelah kita lakukan Pengecekan Dan ternyata Masalahnya adalah Selenetnya sudah Rusak teman teman Atau sudah bermasalah ya Jadi tadi Sudah kita ganti Dengan selenet yang baru Oke Ya oke teman teman Sampai disini dulu Video kita Untuk hari ini Semoga bisa bermanfaat Saya ingatkan kembali Buat yang belum subscribe Nah silahkan Diklik dulu Tombol subscribe Yang ada di bawah video ini Like Comment Dan share ya teman teman Supaya saya terus Bersemangat lagi Untuk membuat Konten konten berikutnya Nah oke teman teman Oh ya disini Saya ingatkan lagi Untuk Spare part lomos Atau Barang lomos Khususnya untuk elektrik ya teman teman Itu ada garansi selama 6 bulan pemakaian ya Nah dengan catatan Ada video Pada saat pemasangannya ya Oke teman teman Untuk komponen elektrik Kecuali untuk alternator Dan Starting motor ya Nah yang lainnya Seperti sensor Solenoid Dan lain sebagainya Itu ada Garansi dari lomos Selama 6 bulan teman teman Oke Lomos Sangat mantap sekali ya teman teman Bisa memberikan garansi Selama 6 bulan Sekarang kita Cek dulu HM disini HM nya adalah 14.676 Sudah saat kita pasang Solenoid Merk lomos ini teman teman Oke Sekarang Unitnya sudah normal kembali Dan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton